Bupati Tanjung Jambung Barat, Sapriel memenuhi panggilan penyidik Kejagung di kantor Kejaksan Tinggi Jambi yang di tim tersebut tergabung dalam Satgas PT.GOTPK Kejagung RI. Sapriel tiba ketika kemi siang kepada watawan dirinya menyebutkan kalau diok tiba untuk mengklarifikasi tentang proyek pipanisasi tahun 2009-2010 di Tanjung Jambung Barat. Dari 20 pertanyaan, Sapriel sebutkan diok banyak diceca tim Kejagung mengapa dianggarkannya proyek pipanisasi pengaliran air bersih tersebut. Menurut Sapriel, proyek dialaksanakan untuk kepentingan pengaliran air ke masyarakat Tanjung Jambung Barat yang selama itu sulit mendapatkan air guna kebutuhan sehari-hari. Sudah jelaskan apa tujuannya dan bagaimana cara penganggarannya, kemudian apa hasilnya di BPK. Ada berapa pertanyaan Pak? Saya lupa. Berapa berbira? Sudah ya belasan ada. Selain Bapak ada yang lain? Saya enggak tahu, cuma saya yang hadir. 4 hari ini? Kalau baik Kejaksaan Agung tidak cukup data tentang pengusutan pipanisasi tersebut, Sapriel menegaskan kalau dia siap membebekannya lagi kepada Kejagung. Adapun alasan Kejagung melakukan pengusutan mega proyek Eko, karena duga pengajuan tidak berjalan baik. Dengan dugaan adanya penyalah gunan dana proyek di kalangan oknum swasta hingga ke oknum kalangan pemerintahan. Soleh Hansyap, Jami TV.